Pemirsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menggelar peringatan Hari Santri Nasional 2022. Acara yang mengusung tema Holakoh Kebangsaan, Ideologi Negara, Ideologi Santri ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta sejumlah tokoh penting lainnya. Untuk pertama kalinya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menyelenggarakan peringatan Hari Santri Nasional 2022. Tahun ini peringatan Hari Santri Nasional mengusung tema Holakoh Kebangsaan, Ideologi Negara, Ideologi Santri. Peringatan Hari Santri digelar bukan tanpa alasan, melainkan adanya peran politik yang turut mengurus ideologi negara. Ideologi negara ini buduh dibangun oleh bangsa Indonesia bersama kaum santri, bersama para ulama. Sehingga menjadi kewakiban sejarah bagi seluruh santri di Indonesia ini untuk mempertahankan ideologi negara dan tidak usah diperkentangkan dengan ideologi lain, karena ideologi negara itu ideologi santri. Saat ini santri tidak lagi dipandang sebelah mata. Situasi tersebut justru mempertegas tidak adanya diskriminasi terhadap santri. Peringatan Hari Santri Nasional turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, seperti para ulama hingga kaum santri, termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Alhamdulillah memang peran santri di Indonesia ini diakil ya negara, sehingga diputamkan sebagai adanya hari santri nasional. Puan santri memang terus berkibrah, sejak sebelum kemerdekaan, ketika juga berjuang, mengusir penjajahan, menyusun konstitusi negara. Selain pembacaan sambutan, acara ini juga diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, serta lantunan selawat Nabi. Raisi Oktaviani, Seto Pratomo, JPMTV, Jakarta. Selamat menikmati.